Intro Dalam mengelola rumah harapan, Sini selalu menebar rasa sayang. Itulah yang ditangkap dan dirasakan anak-anak dan orang tua pendamping. Selamat tinggal di rumah harapan, beragam kebutuhan mereka telah disiapkan. Selain kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan susu, rumah harapan juga menyediakan kendaraan untuk mengantar anak-anak yang akan berobat. Semuanya gratis. Anak-anak dan keluarga mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun. Untuk membiayai semua fasilitas itu, Sini mengajak sejumlah donatur. Utamanya sih pasti dana ya, karena kan biar bagaimanapun ada overhead cost yang harus kami bayar kayak listrik, air, telepon, bayar gaji, pembantu, supir dan sebagainya. Tapi kita juga tetap menampung kalau misalnya ada yang membantu, misalnya ngasih beras. Karena di rumah ini setiap hari kita memberi makan sekitar 40-50 kepala sekali makan. Sebulan kita bisa menghabiskan 120-150 kilo beras. Jadi beras terutama, terus kebutuhan sehari-hari, susu, pampers yang paling banyak. Ya kayak begitu-begitu. Jadi diapers buat anak-anak. Sama kalau masih ada yang mau gandengan tangan, kita sangat berharap bahwa ada perusahaan di luar sana yang mau bergandengan tangan dengan kami yang ada di daerah. Karena sekarang rumah singgah nggak cuma ada di Jakarta, kita juga hadir di Makassar dan Bandung. Dan di akhir tahun kita akan ada di Surabaya dan Aceh. Rumah Harapan di Bandung dan Makassar belum lama dibuka. Tujuannya sama untuk memfasilitasi anak-anak yang kesulitan mendapatkan penghinapan saat harus berobat jalan di rumah sakit rujukan. Semuanya dikelola dengan bantuan donatur dan relawan yang dengan ringan tangan mau mengerjakan beragam kegiatan. Bantuan yang datang ke Rumah Harapan tak selalu berupa uang atau barang. Ada juga yang memberikan pengobatan gratis. Salah satu yang menerimanya adalah Tias. Gadis berusia 13 tahun ini mendapatkan pengobatan gratis dari salah satu dokter di rumah sakit swasta di kawasan Cineri, Jakarta Selatan. Kalau untuk kerja dengan rumah sakit seperti ini, Mbak Sili biasanya bekerja sama dengan pihak rumah sakit? Atau memang ada donatur rumah sakit yang sengaja menawarkan bantuan ke Mbak Sili untuk ada semacam itu? Khusus kalau yang Tias ini dokternya langsung yang menawarkan. Jadi kita nggak bayar apapun. Dokternya baik, malekatnya Tias nih. Jadi kalau rumah sakit yang lain, kalau anak-anak yang lain biasanya kita kontrolnya ke RSCM. Berbicara mengenai sebuah koneksi gitu. Koneksi Mbak dengan anak-anak yang ada di rumah, saya yakin sungguh luar biasa koneksinya. Ketika ada berada pada tahapan di mana akhirnya anak-anak itu memang, ya, jalan terbaiknya Mbak harus pulang gitu. Iya. Rasanya seperti apa? Waduh, kami sudah mengalami banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan, tapi juga menyedihkan ketika anak-anak ini harus graduate dari kehidupan ini, harus pulang gitu. Ada satu anak yang dari Aceh, namanya Zirar, tapi kita panggilnya bule. Karena saya setiap hari datang ke rumah singgah, anak ini nempel banget ke saya, manggilnya Tati, Tati, Kak Sili, Kak Sili. Terus saking nempelnya setiap hari sampai akhirnya ketika dia habis operasi jantung, koma 15 hari, itu kita depresinya luar biasa. Ketika dia pulang, kita semua berkabung tiga hari lah, semuanya saling-saling, sebentar-sebentar kalau kita ingat lagi nangis lagi gitu. Tapi yang emang itu resiko yang harus kita hadapi, kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi itu memang, apa ya, menyedihkan. Tapi dibanding kesedihan itu ada banyak sekali sukacita yang bisa kita rasakan di rumah harapan, jadi itu tidak membuat kami berhenti untuk tetap membantu anak-anak. Ketika ada anak yang kondisinya sudah amat sangat parah, dan kita tahu bahwa dia sudah terminal, sudah mungkin tinggal beberapa bulan lagi, sudah saatnya akan pulang. Kita mengajarkan mereka untuk preparing their self. Jadi mereka belajar untuk mempersiapkan diri untuk pulang. Kita selalu bilang gini, adek nanti tahu nggak kalau orang mati itu sebenarnya pindah tempat doang, ke tempat yang lebih indah banget, namanya surga. Kalau di rumah harapan kan kamu merasa udah kayak di surga, kalau di tempat yang ini jauh lebih indah, di sana nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun. Nanti kalau udah waktunya kamu pindah nih, kamu akan ngerasa kaki kamu dingin, terus mulai naik ke atas, mulai kerasa dingin, nggak boleh takut ya. Itu saatnya sudah mau dipindahin ke tempat yang indah. Nah kalau udah sampai sini, kamu baca doa. Jadi kita mengajarkan mereka untuk dekat dengan Tuhan di saat-saat mereka udah harus pulang gitu. Butuh proses berapa lama tuh Mbak ketika Mbak Sili bisa dengan tenang dan rekan-rekan volunteer bisa dengan tenang, bisa dengan sabar tanpa emosional memberikan pemahaman tentang bahwa suatu saat bahwa akan bertemu dengan Sang Maha Kuasa, butuh waktu berapa lama untuk bisa menenang, berada dalam kondisi yang sangat tenang menyampaikan itu semua. Untuk meyakinkan mereka, kita harus yakin dulu bahwa kehidupan setelah ini adalah kehidupan yang indah gitu. Setelah itu baru energi yang kita punya itu kita bisa transferkan ke anak-anak dan itu nggak mudah. Jadi saya dan kakak-kakak volunteer ini, saya selalu mengajarkan mereka untuk being grateful, percaya bahwa segala sesuatunya pasti indah. Dan bisa berhari-hari ya menjelaskan ke anak-anak yang dengan kondisi yang mereka nangis, kesakitan dan sebagainya. Bisa semingguan lah sampai akhirnya mereka mulai berubah menjadi anak yang periang dan sama sekali nggak merasa takut akan apa yang orang sebut mati. Wah, luar biasa. Saya juga ngejutkan kakak-kakak ini, ketemu dengar ceritanya. Saya suapin, berjam-jam, di suapan terakhir dia muntah. Kalau dia muntah itu saya udah panik, jangan dimuntahin, jangan dimuntahin. Akhirnya saya siram pakai air. Terima kasih sudah menonton.